Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Stasiun Senen, Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak, Banten, Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, dan Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan. Kita ke Merak terlebih dahulu bersama dengan Muharlin di sana. Muharlin, seperti apa pantauan saat ini di Pelabuhan Merak, Banten? Selamat siang, Davi dan juga pemirsa. Pantauan sampai dengan siang hari ini, untuk situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak, Banten ini sudah terlihat cukup ramai dan cukup padat oleh antrian kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami, Davi dan juga pemirsa, sejak pagi hari sampai dengan siang hari ini, di kedua dermaga, yaitu dermaga eksekutif maupun dermaga reguler Pelabuhan Merak, Banten, keduanya ini sudah mulai ramai, dipenuhi oleh kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga pes pengangkut penumpang yang masuk melalui kedua dermaga tersebut yang akan masuk antrian untuk naik kapal. Seperti yang bisa kita lihat di belakang belakang kaca pemirsa, ini merupakan antrian dari kendaraan pembundik yang sedang mengantri, begitu untuk kemudian nantinya akan secara teratur memasuki kapal mereka masing-masing. Namun, kondisi seperti ini, Davi, masih bersifat tentatif dan juga bersifat kondisional, di mana kepadatan kendaraan ini biasa terjadi pada jam-jam tertentu, seperti tengah malam hari sampai dengan waktu menjelang dini hari, itu dikarenakan karena dari para pemudik ini kebanyakan memilih waktu keberangkatan pada malam hari untuk menghindari macetan di bawah terik cuaca panas siang hari. Kemudian, prediksi dari pihak PT ASDP Merak Banten terkait dengan lonjakan atau puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi mulai hari ini atau 4 hari sebelum hari Raya Ibu Petri sampai menuju 2 hari ke depan. Hal itu dilihat dari penjualan tiket yang sudah terjual sebanyak 12 ribu tiket, di mana para pemudik ini paling melakukan keberangkatan itu paling banyak di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Maka dari itu, dalam upaya mengantisipasi... Baik, terima kasih Muharlin. Kita akan menuju ke Stasiun Pasar Senen Jakarta bersama rekan kami Amrina Rida. Seperti apa situasi pemudik di Stasiun Pasar Senen? Ya, halo, selamat siang Devi dan juga pemirsa. Untuk suasana hari ini, 4 hari menjelang perkiraan di Bajah Raya Adul Fitri untuk di Stasiun Pasar Senen saat ini memang sudah ramai oleh para masyarakat yang melakukan mudik. Nah, kalau kami memantau sekarang sudah mulai ada antrian di area pintu keberangkatan, artinya memang sudah ada sejumlah kereta yang akan berangkat. Kalau di Stasiun Pasar Senen hari ini, tercatat akan ada lebih dari 26 ribu penumpang yang akan melakukan keberangkatan untuk mudik dari Stasiun Pasar Senen ke sejumlah kota yang ada di Pulau Jawa. Nah, secara total ada 38 keberangkatan kereta yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dengan 17 diantaranya adalah kereta tambahan yang memang dipersiapkan oleh PTKI daerah operasional 1 untuk bisa mengakomodir. Adanya peningkatan jumlah penumpang di mudik lebaran kali ini. Sementara itu kalau untuk destinasi-destinasi yang menjadi favorit begitu ya dari Stasiun Pasar Senen diantaranya adalah menuju ke Surabaya, Malang, Yogyakarta, dan juga Purwoker. Nah, untuk selama periode masa angkutan lebaran hingga 21 April ini, PTKI daerah operasional 1 menyediakan 957 ribu lebih tiket untuk mengakomodir masyarakat di mana hingga saat ini sudah terjual 733 ribu tiket atau 78 persen dari total tiket yang disediakan. Nah, meskipun untuk hari ini ada 26 ribu dan menjadi salah satu hari dengan jumlah penumpang yang tertinggi diantara hari-hari lainnya, namun diprediksi untuk beberapa hari ke depan hingga tanggal 10 April atau momen lebaran ini masih akan setiap harinya 20 ribu lebih penumpang yang memang akan beraktifitas di Stasiun Pasar Senen atau berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Artinya memang untuk situasi kepadatan seperti ini masih akan terjadi untuk beberapa hari ke depan dan tentunya ini menjadi perhatian yang harus diperhatikan oleh para calon penumpang. Untuk memperhatikan misalnya adalah untuk berangkat beberapa jam jauh lebih awal dibandingkan jam keberangkatan mengingat harus ada prosedur seperti mengantri menuju pintu keberangkatan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Sementara itu juga dari PTKI menghimbau kepada masyarakat untuk membawa barang bawaan secukupnya atau tidak lebih dari 20 kilogram. Nah hingga saat ini masih ada 254 ribu tiket yang disediakan atau yang bisa dibeli untuk periode tanggal 11 April hingga 21 April mengingat untuk tiket di wilayah Jakarta untuk tanggal 10 April ini sudah habis semua. Artinya bagi masyarakat masih bisa membeli tiket untuk periode 11 April hingga 21 April dan bisa dibeli di berbagai aplikasi yang bekerja dengan KAI ataupun aplikasi resmi akses dan by KAI. Sementara demikian, Davi. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sebelumnya ada Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas rekan-rekan.